Kejadian Kurang Menyenangkan Keadaan macet mobilnya dihantam oleh mobil truk dari belakang Peristiwan as ini pun langsung ia abadikan Dan diunggah ke akun media sosial Instagram miliknya Kita pelan, jalannya pelan memang Karena depan juga kan ada jarak kita kegebul deket banget Tiba-tiba Kita semua kaget Tabrak kita Setabrak Ini kan semua cewek semuanya nih di mobil Oh yaudah berarti ngomong gak mau aku yang harus turun Kalau misalnya Kalau ada ajudan aku dulu Ajudan aku yang selesain Ya karena aku Ya akhirnya pas aku liat Aduh ya nabrak truk Ya aduh Kasian masnya juga Terus udah gitu Udah gitu Udah ditelepon-teleponin semuanya Ayo ini udah mau live Udah mau live Akhirnya yaudah deh Saya cepet aja Masnya datang ikut saya Kesini Ke tempat saya syuting Habis itu Diselesaikan aja sama orang saya Nanti saya telepon orang saya yang ngurusin mobil Yaudah Tadi akhirnya Datang kesini Tuk Udah Diurusin sama si Martin Yaudah mau gak mau Ya dua minggu gak ada mobil Langsung upload karena Kan biasanya Mereka tuh pasti Kalau misalnya jam-jam pagi Mereka pasti takutnya aku dibilang Boong Mem macet Itu kan selalu sama Ceritanya Pas aku bilang aku ditabrak aja Mereka gak percaya Gak ada respon balik Wah gue kagak dipercaya nih Kayaknya nih ya Aku kan gak mau bohong kan Akhirnya udah ngebohong-ngamoh Yaudah akhirnya aku kerekam Aku rekam semua kejadian Terus aku bilang Nih gak percaya nih Iya nih kejadian disini Jadi maaf ya Aku kan segmen satu Segmen satu aku nyanyinya Jadi ya mau gak mau Aku ada pertanggung jawaban Dengan rekaman itu Meski sempat terkejut dan kesal Namun wanita yang tengah Menjalani proses perceraian Dengan Gaston Castanyo ini Mengaku Tak ingin memperpanjang Kasusnya dan lebih Memilih jalan damai Dengan sang pengembudi truk Dibanding harus Mengurus ke kantor polisi Kebetulan ini kan memang area Memang deket banget sama Polda kan Deket banget sama Polda Jadi cepet Jadi pas banget ada orangnya dateng Ada polisi dateng Semuanya yaudah Selesai semuanya Ternyata emang Ay sama Di jam yang sama Ayu juga ada disitu Pas Ayu ngeliat adik saya Ya emang bila jupai Ada si Dela Oh ada Lucky Ada aku Yaudah Ayu turun Maunya aku tadi Biar supirnya Ayu aja Yang ngomong sama-sama laki Kalau kita sama cewek kan Kadang-kadang kita Aku kan orangnya Udah gak getegaan orangnya Oh yaudah deh Lama begini yaudah Yaudah deh pak Yaudah deh pak Yaudah dibawa aja Nanti segampang Gak usah lah Ada asuransinya Biar cepet aja pak Sian juga Gak usah drama-drama Baik-baik aja lah Lagipula ya Kalau misalnya Mau diberantemin juga Ujung-ujung buat apaan coba Aku juga bingung Kecuali kalau dia ngotot Baru sikat Mas udah Nah gue udah bagaimana Ya mbak Iya Ya kalau udah begitu bagaimana Awalnya aja tadi si Cuma agak-agak Awalnya kesel kenapa Mbak kok jalan pelan Eh peyang Lu liat ini lagi macet Mau jalan pelan bagaimana Oh iya mbak Saya maaf Saya minta maaf Baru dia tulun Biasalah shock therapy Kalau gitu kan selalu kan Kalau tabrak-tabrak kan Siapa yang paling ngotot Dia yang menang Tapi ya mbak Aku memang enggak lah Ya lu liat aja depan Lagi macet Ngomong bagaimana Oh iya mbak Saya yang salah Yaudah dia udah minta maaf Yaudah akhirnya